Assalamualaikum guys Saat ini saya sedang persiapan Untuk berangkat ke Pulau Sumbawa besok guys Jadi apa saja yang harus Saya bawa saya akan kasih tau Kalian ya Pertama saya bawa topi Tas tentunya dan ini Apa seperangkat Alat sholat guys wajib Dong ya karena kebetulan Saya muslim dan Kerudung saya bawa juga Dan yang paling utama Selain alat sholat adalah ini guys Kartu-kartu ATM Kartu paksin, KTP Dan SIM A yang saya punya Walaupun dompetnya kosong Yang penting di ATM ada Nah kemudian Baju-baju ini guys Saya bawa sekitar 8 pasang Karena Kita ganti beberapa kali Daleman-daleman guys Kita sudah siapkan Karena saya emak-emak ya guys Jadi dalemannya agak banyak juga Dan kemudian Ini guys Dekker Dekker ini kenapa Saya bawa guys Karena emang saya Maklum Sudah tua guys Jadi harus dibawa Buat melindungi lutut Dan saya bawa ini juga guys Bawa jas hujan Yang sekali pakai Kebetulan ada di rumah Jadi saya bawa Nanti insya Allah Saya beli lagi Karena biar sekali pakai Biar gak ribet Jagai kalau hujan Mudah-mudahan sih Di Sumbawa Enggak musim hujan Dan katanya sih Di Sumbawa Cenderung panas ya guys Dan ini Bedak-bedak Saya bawa ya guys Bedak-bedak Yang belum dibawa itu Adalah Yang belum ada Sunblock ya guys Dan kaca mata hitam Yang murah-murah gini Juga gak apa-apa guys Karena sangat bermanfaat Kalau handycam Insya Allah Pastinya saya bawa guys Karena Saya suka Video-medio Yang Buat Pribadi juga guys Nah Ini saya Bawa Masker Tentunya guys Dan masker Akan saya tambahin lagi Nanti saya beli lagi Dan ini Ada hand sanitizer Ada kayu putih Tusuk gigi guys Ada Cotton bath Ada obat-obat ya guys Pasti dong Obat-obat Namanya emak-emak ya Takut di jalan Gimana perlu obat Ada tas bed digital guys Karena Perlu banget buat saya Itu sangat simple Ya guys Ciput tentunya Kawas kaki guys Pasti saya bawa Walaupun yang murah-murah aja guys Yang penting bermanfaat Saya bawa tiga guys Kawas kakinya Duanya itu sudah biasa dipakai Dan yang penting juga nih guys Buat ibu-ibu Emak-emak Kayak ginilah Cewek-cewek Pembalut Wajib dong Karena kita tidak tahu Di jalan kita Kedatangan tamu Atau apa Kita sudah siapkan semuanya ya guys Nah Ini yang belum kita Kasih tahu nih guys Apa nih Ini adalah Beras kencur guys Beras kencur ini Hanya ada di kampung kami Mungkin guys Karena Beras kencur ini Fungsinya Untuk Kalau saya masuk angin nih guys Itu bisa di Balur guys Dicampur minyak kayu putih Kalau ke selewa juga Bisa dibalur Campur minyak kayu putih Tentunya bawa buku Bawa casan ya Pastinya Ya dong Dan Tak lupa Saya bawa laptop juga nih Barangkali diperlukan laptopnya ya guys Dan ini Saya bawa Tongsis Tongsis yang murah Tapi ini Sangat Bermanfaat Buat saya guys Jadi saya tidak punya Barang yang mahal-mahal Tapi Saya Ada Barang-barang yang berguna ya guys Dan Untuk satu lagi guys Saya Mau mencari Powerbank saya nih Lupa nyimpen guys Dimana Adalah Powerbank yang Walaupun Cuma 5000 mAh Tapi Insya Allah Berguna Oke guys Masih persiapan berikutnya Selalu ikutin kita ya guys Assalamualaikum guys Saat ini Jam 4 subuh Dari Semarang Saya akan Berangkat Menuju ke Surabaya Untuk Melanjutkan Perjalanan Ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi Dan lanjut Naik kapal laut Menuju ke Pulau Sumbawa Selama kurang lebih 10 hari Oke Ikutin kita terus ya guys Pastinya seru deh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita istirahat dulu Di rest area KM 626 Rest area ini Sangat luas guys Dan berseberangan Yang dari arah Jakarta Dari arah Semarang Jakarta Dan itu Yang dari arah Jawa Timur Guys Ini masih Luas juga Belum dibangun Yang sebelah sini Nah tadi Kita sudah Ke toilet Sudah apa guys Jadi ini Sekarang Mau lagi Isi Bensin Dulu guys Kita Belum Ke arah Monjong Kerto Guys Kita sudah Hampir sampai Di Destinasi Jawa Timur Guys Bismillah guys Kita berangkat Menuju Blok Sumbawa Guys Kita Melewati Tol Kejapanan Guys Di depan kita Ada bis Surabaya Banyuwangi Perjalanan Dari Mojokerto Ke Banyuwangi Sekitar 9 jam Guys Di kiri kita Tadi Adalah Gunung Semeru Gunung Bromo Dan ini Kita Kalau mau Ke Gunung Bromo Keluar Tol ini Guys Keluar Tol Pro Bolog Timur Guys Bang Tol Bolog Timur Guys Dari Exit Tol ini Guys Kita Mengambil Arah Ke Kanan Yang Ke Kiri Itu Tujuan Lumajang Gunung Semeru B29 Dan Jember Guys Nah Ini Kita Arah Ke Kanan Ya Guys Di Keraksaan Probolinggo Ini Karena Banyak Tukang Buah Guys Saya Turun Dulu Untuk Membeli Salat Buah Yang Menjadi Langganan Saya Ini Kita Beli Salat Buah Guys Langganan Saya Kalau Ke Bali Berapa Bu Yang Itu Ini 20 Ini Ini 20 Ini 20 Ini Ini 15 Ini 10 Nanti Kalau Lewat Kembali Mampir Sini Ya Guys Beli Dua Ya Bu Ini Bu Yang Menjualnya Di Sekitar Ini Guys PLTU PITON Ini Bermuatan Menghasilkan Tenaga Listrik 19.700 Megawatt Guys Ini Terbesar Di Indonesia Ini Berbahan Bakar Batu Barat Tepatnya Di Pinggir Laut PLTU PITON Tenaga Uap Guys Kita Sampai Di Selamat Datang Situ Bodo Guys Masih Berbatasan Dengan PITON Guys Ini Masih PLTU PITON Ini Adalah Penampungan Batu Bara Yang Pinggir Pantai PITON Ini Guys Untuk Bahan Bakar PLTU PITON Yang Kapasitasnya Sekitar 19.700 Megawatt Guys Terbesar Di Indonesia Dan Bisa Menyapot Untuk Daerah Jawa Dan Bali Guys Di Jalur Ini Kita Menyusuri Pinggir Pantai Guys Dan Sepanjang Pinggir Pantai Ini Dibatasi Oleh Tembok Yang Berawal Dari PLTU PITON Tadi Guys Kita Sudah Bisa Istirahat Makan Di Daerah Situ Bondo Ini Guys Makannya Ikan Bakar Jadi Kita Nunggunya Agak Lama Cuma Tempatnya Enak Guys Di Pinggir Pantainya Ini Terhalang Sama Kebun Kebun Ini Ikan Kerapu Guys Ikan Kerapu Bakar Rasanya Guys Rasanya Enak Banget Sambalnya Ada Ada Sambal Kecap Ya Seperti Biasa Sih Ada Sambal Mentah Ini 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 Lalat Nya Karena Saya Dua Orang Jadi Ini Ikan Ini Ikan Ini Ikan Etem Banyak Biasa Gimana Rasanya Enak Banget Guys Oke Guys Ini Ikannya Gede Banget Guys Dan Saya Pasti Abisin Guys Karena Ada Sambal Papor Saya Sambal Mentah Ada Kalau Lalatnya Saya Gak Gitu Suka Yang Saya Suka Ini Aja Guys Oke Guys Kita Berangkat Lagi Sudah Selesai Makan Guys Kita Sampai Di Kampung Kerapu Situ Bondo Guys Ini Pinggir Pantai Terus Perjalanannya Asik Banget Nih Kita Mulai Memasuki Baluran Guys Hutan Baluran Ini Lebih Disebut Afrikanya Indonesia Guys Baluran Masih Daerah Administratifnya Situ Bondo Guys Jarang Kalau Kalau Sudah Malam Jarang Motor Motor Lewat Sini Karena Ini Kita Akan Melewati Hutan Baluran Yang Cukup Panjang Dan Di Sekitarnya Tidak Ada Penduduk Guys Dan Dan Ini 7 km Guys Jalur Hutan Baluran Ini Kita Kalau Memang Tidak Memingkinkan Kita Tidak Usah Menyalip Guys Karena Emang Keadaan Jalannya Yang Menanjak Berbelok Tajam Kadang Juga Turunan Kadang Juga Mobil Dari Arah Yang Berlawanan Tidak Bisa Kelihatan Gitu Oke Guys Ikutin Kita Terus Ya Biasanya Guys Kalau Macet Seperti Ini Ada Mobil Rusak Atau Mogok Guys Nah Seperti Ini Kita Sedang Melalui Trek Yang Ekstrim Guys Berbelok Belok Dan Menanjak Guys Oh Disini Di Hutan Baluran Ini Memang Minim Penerangan Lampunya Satu Dua Lah Guys Cuma Jaraknya Jauh 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 Siang Kita Bisa Melihat Banyak Monyet Monyet Minta Makanan Disini Guys Kita Sudah Mulai Turun Dari Butan Baluran Guys Ini Ada Taman Nasional Baluran Guys Selamat Jalan Situ Bondo Guys Kita Mulai Menginjak Banyu Wangi Guys Banyu Wangi Geopak Guys Disini Kenapa Disebut Geopak Guys Banyu Wangi Karena Di Banyu Wangi Juga Ada Kawah Ijen Guys Selamat Datang Banyu Wangi Guys